Intro Ogah di Capcu memain-main Vicky Prasetyo membongkar perjuangannya demi Marsyanda Hubungan Marsyanda dan Vicky Prasetyo belakangan memang tengah menjadi sorotan publik Apalagi beredar isu bila Vicky Prasetyo dan Marsyanda akan segera menikah Bagi ingin membuktikan cintanya Vicky Prasetyo mengaku selalu ada di saat Marsyanda tengah rapuh Vicky Prasetyo terang-terangan membongkar hubungannya dengan Marsyanda Dimana dirinya selalu menjadi pelindung bagi Marsyanda di saat dirinya rapuh Menurutnya kehadirannya itu sangat berharga bagi Marsyanda Ya aku kan adalah di saat-saat dia rapuh Karena pria yang hebat itu bukan pria yang memiliki segalanya Tapi dia yang mampu ada di saat wanitanya sedang membutuhkan dia Ucap mantan suami Kalina Oktarani itu Seakan ingin serius dengan hubungannya bersama Marsyanda Vicky Prasetyo mengaku berniat untuk bertemu Ben Kasyavani Mantan suami dari Marsyanda Sebagai mantan suami Marsyanda Vicky Prasetyo merasa perlu untuk menemuinya Vicky Prasetyo menegaskan rasa cintanya serius terhadap Marsyanda Rencananya mau bertemu Ben dululah kata Vicky Prasetyo Lebih lanjut Vicky Prasetyo tak menjelaskan secara detail Hal apa yang ingin dibicarakannya dengan Ben Kasyavani Namun diduga bahasan mereka ialah terkait rencana pernikahan Vicky Prasetyo dengan Marsyanda Vicky Prasetyo pun menegaskan bahwa ia serius menjalin hubungan dengan ibu satu anak itu Meskipun banyak warganet yang tidak setuju dengan hubungannya dengan Caca Vicky Prasetyo mengaku tidak peduli Banyak netizen yang mengasihi nasib Marsyanda jika menikah dengan Vicky Prasetyo Namun walau ditentang Vicky Prasetyo merasa ia dan Marsyanda bahagia bersama Maka dari itu ia ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius dengan menemui Ben Kasyavani Kan kita dua orang nih disatukan dalam pikiran hatinya Kalau ada satu hal yang gak nyaman atau menyedihkan ya jangan dilanjutkan ujarnya Tapi kalau ini membuat bahagia kenapa gak dilanjutkan sambungnya Sebelumnya nama Vicky Prasetyo memang dikenal sebagai playboy cap atas Vicky Prasetyo bahkan sudah beberapa kali menikah dan yang terakhir dengan Kalina Utarani Hal tersebut bakta membuat Vicky Prasetyo jera ia dengan percaya diri justru mengajak mantan istri Ben Kasyavani untuk menikah Hal ini terlihat baru-baru ini saat keduanya menjadi bintang tamu di acara televisi Bak terkejut dengan aksi Vicky Marsyanda pun memberikan reaksi tidak terduga Ibu satu anak ini tampak menutup mulutnya dan tak menjawab ajakan Vicky Vicky mengaku sudah lama mengagumi Marsyanda hingga rela menunggu Marsyanda menjadi pasangan hidupnya Saya bisa mencapainya apalagi dia dalam situasi yang rapuh kata Vicky Vicky Prasetyo merasa percaya diri bisa mendapatkan hati Marsyanda meskipun sulit Selain Marsyanda Vicky juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan pingkan mambo Pasalnya keduanya kepergok mesra saat pingkan berulang tahun Tak mau dibuat penasaran oleh pingkan mambo Raffi Ahmad pun langsung menanyakan kabar tersebut kepada Vicky Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa